Dia punya sifat yang tidak sifat kita Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki Dia punya semuanya yang tidak kita miliki Jadi sebab itu dimulai Jadi kata Subhana ini Maha Suci itu Maha Suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja Meskipun Allah punya adat, punya sunnah Memperlakukan hambanya itu dengan logika Atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya Sehingga seakan-akan kita ini ketemu Seakan-akan kita bisa ini melihat Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah Tapi semua ahli sunnah mengatakan Tapi kamu melihat Allah itu tetap saja Bila kevin walang kisorin, tidak bisa Terus menciri Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-gini tidak bisa Tetap Allah itu latudrikul absar wawayudrikul absar Tapi kita bisa disebut melihat Dengan kemakhlukan kita yang profan Di surga disebut melihat Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa Banyak di cerita-cerita kitab hadis Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khitir Itu komplainnya Nabi Musa menjadi Fekih yang luar biasa Kata kitab Ibnu Hajar ala sekolah ini Fatul Bari Ketika beliau ngaji sama Nabi Khitir Kemudian Nabi Khitir itu dipinjemin Perahu sama masyarakat Sudah dipinjemin Karena beliau Majanan ya Dikasih gratis Tapi di tengah-tengah perjalanan Perahunya itu dilubangi Nabi Musa komplain Masa kamu lubangin Padahal kamu naik Nanti gimana Kamu sudah pinjem Nggak bayar Masih merusak lagi Itu apa-apaan Nabi Khitir ya ritek saja Ilmu kamu belum cukup Untuk menganalisis ini Begitu juga Ada tiga peristiwa Yang Nabi Musa itu selalu komplain Apa yang dikatakan Ibnu Hajar ala sekolahan Itu kitab yang sangat bagus sekali Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas Di atas Nabi Khitir Karena orang Nggak boleh sukut alal mungkar Karena secara fakir Orang itu nggak boleh mendiamkan Suatu yang buruk Kita tahu Dalam aturan fakir Di antara kewajiban kita Adalah ingkarul mungkar Mengingkari Suatu yang memang Harus diingkari Ya meskipun tentu Tidak dengan sikap destruktif Yang merusak dan apa Tapi yang nggak baik Tentu kita ingkari Perilaku Nabi Khitir Yang melubangi Perahu yang tidak miliknya Padahal yang punya perahu Sudah menonton Itu perilaku yang nggak baik Sehingga Nabi Musa protes Justru protesnya Nabi Musa ini Menjadikan beliau Selalu di kelas pekih terbaik Yaitu ingkarul mungkar Mengingkari barang Yang harus diingkari Tapi tentu Nabi Khitir juga nggak salah Karena beliau punya perhitungan Di depan nanti Itu ada begal-begal Ada kekuatan Yang nggak baik Yang selalu akan membegal Perahu-perahu Yang kondisinya sempurna Nabi Khitir punya perhitungan Kalau ibarat mobil ini Sepionya Kalau nggak dipecah Nggak diambil Itu termasuk mobil bagus Pasti digarong Tapi gara-gara Sepionya dipecah dulu Sama Nabi Khitir Terus depannya Dilemuri apa Supaya nggak menarik Ini selamat Jadi perhitungannya Nabi Khitir Di beberapa tafsir diartikan Karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim Yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus Caranya gimana Supaya perahu itu nggak diambil Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus Ya dirusak dulu Supaya nggak bagus Kalau nggak bagus Nanti lolos dari Garong tadi Dari pengambilan Secara dolim tadi Jadi Nabi Khitir nggak salah Karena ada visi Seperti itu Nabi Musa Protes juga nggak salah Karena memang tugasnya Fikir itu ingkarul mungkar Mengingkari barang yang memang nggak benar Nah disini seperti yang dikatakan Guzhasin Kita harus bisa ngelola Ngelola perbedaan Ngelola Beda sudut pandang Dan sebagainya Sehingga kita selalu dapat Nekmat Tawa Ta'ala Wa'allafabinaqulubhim Nekmat Yang kita asyik Kita hidup Asyik Nyaman Doa-doa bapak-bapak saya Guru-guru kita Sering hijazai Setiap ketemu teman Atau keluarga Disuruh berdoa Semoga hubungan kita Dengan orang lain Itu baik-baik saja Dan semua konflik kita Dibenahi oleh Karena kita nggak pernah Tahu ya Kita miskin Kadang dianggap problem Karena takut Membebani tetangga Tapi kita kaya Juga kadang dianggap problem Karena Orang lain takut kalah Dengan kita Kita nggak pernah tahu Cara pandang orang lain Jadi kadang-kadang kita Meneng gitu Sama yang seneng Dikira kita pemikir serius Tapi sama yang nggak seneng Dikira kita merengut Kita guyon Kata yang seneng Itu luar biasa Kita dianggap orang yang ceria Bagi yang nggak seneng Dianggap arogan Jadi kita nggak pernah bisa Ngelola pikiran orang lain Nah barukahnya Rahmat Allah yang tidak terbatas Kita seperti ini Dan itu digabarkan oleh Allah Ta'ala Ketika ketemu Antar Nabi Cara pandang Ya beda-beda Nabi Ibrahim Kalau melihat orang yang nggak benar Itu ya Ngendikannya Ya Allah yang ikut saya Ya karuan kelompok saya Yang tidak ikut saya Semoga engkau banyak Mengampuni mereka Nabi Nuh beda sekali Cara pandang Nabi Isa Ubudiyah murni Ketika melihat orang yang nggak benar Beliau nggak ngambil sikap Beliau ngendikan Itu adfibhum Fa'indahum ibaduh Kalau engkau seksa Gmonggau Gustiwung itu Hamba-hamba jenengan Itu terserah jenengan Wain takfirlahum Kalau engkau ampuni Gmonggau Jena yang punya pertimbangan Nabi Bija Dan itu yang dalam banyak hadis Ketika Rasulullah SAW Ngelihat umatnya Di akhir zaman yang macam-macam Nabi ngambil sikap Kayak sikapnya Nabi Isa Sebagai riwayat Nabi ngatakan Fa'aku lukama Ko'alal abdu soleh Saya akan ngambil sikap Kayak sikapnya Al-abdu soleh Di hadis itu diredaksikan Yaitu Dengan redaksi Intu'atibhum Fa'indahum ibaduh Wa'intafirlahum Fa'indahka'antal Asisul Hakim Ya saya teruskan Kemudian Akhirnya Rasulullah SAW Sampai ke Sidratil Muntaha Wa'ra'aitu Ibrahim Aleyhis Salam Wa'ana'ashbahu Wa'ladihbih Ketika ketemu Nabi Ibrahim Hubungan Rasulullah Itu sangat emosional Beliau yang pertama Diceritakan Saya ketika ketemu Nabi Ibrahim Itu seneng sekali Karena ternyata Saya ini cucu beliau Turunan beliau Yang paling mirip beliau Jadi ini unik Dari sekian Peristiwa besar Peristiwa Langit Kemudian Nabi ada hubungan Emosional yang luar biasa Ketika ketemu Nabi Ibrahim Pertama yang dikatakan Nabi Wa'ana'ashbahu Wa'ladihbih Saya adalah cucu Yang diandut oleh Imam Asari Dan Maturiti Meskipun secara Nabi Ibrahim Allah Allah tidak butuh tempat Allah tidak butuh waktu Allah tidak butuh semua Karena Allah itu Qayyum Allah itu Berdiri sendiri Allah tidak butuh Aras Allah tidak butuh Kursi Tapi eksistensi Kursi Yang butuh Allah Allah tidak butuh Aras Tidak butuh Kursi Tidak butuh Langit Semuanya itu Berdiri karena Allah Bukan sebaliknya Allah berdiri Di atas semuanya Sehingga kita mulai kecil Diajari Allah itu siapa Al-Qayyum Kalau bahasa kita Qiyamuhu binafsi Selalu berdiri sendiri Dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlak Tidak butuh yang lain Disini pentingnya Selalu Nabi Ngintikan Subhanallah Subhanallah Wiritanya tetap Allah itu mahasuci Allah maha besar Allah maha agung Dan keagungannya Di antara Ditandai Dia punya sifat Yang tidak sifat kita Dia punya keabadian Yang tidak bisa kita miliki Dia punya semuanya Yang tidak kita miliki Itu sebab itu Dimulai Subhanallah Asra biabdi Lailam nan wasillah Jadi kata Subhanallah ini Maha suci itu Maha suci dari Tempat Dari waktu Dari apa saja Meskipun Allah punya adat Punya sunnah Memperlakukan Hambanya itu Dengan logika Atau bayangan Yang dibayangkan Seorang hambanya Sehingga Seakan-akan Kita ini Ketemu Seakan-akan Kita bisa Melihat Sehingga di surga Disebut kita Melihat Allah Tapi semua Ahli sunnah Mengatakan Tapi kamu melihat Allah itu Tetap saja Bila Kemakhlukan kita Yang profan Di surga Disebut melihat Tapi bukan Melihat Yang kayak Kita melihat Antar makhluk Yang terus Bisa Apa itu Cerita detail Cerita spesifik Cerita apa Tidak bisa Tetap Ini hebatnya Ulama-ulama kita Selalu Cerita 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 Melihat Allah di surga Tapi bersamaan Dengan itu Selalu Cerita Allah itu Kholap Baturil Khawatis Apa itu Lai Saga Misli He Syek Wani